Oke guys, selamat datang ke daily charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Kenapa? Karena seperti yang kita lihat, terakhir kali dia terpukul MA20 itu tidak kira-kira turunnya. Jadi, menurut gue, kita mulai bisa berpikir bahwa ini ada kemungkinan reversal yang tinggi adalah apabila dia sudah bisa menaklukan MA20. Kurang lebih seperti ini lah, dia tembus dan close di atas. Setelah close di atas, misalkan sampai 50, kerijek turun lagi, tetapi terpantul oleh 20 lagi. Itu yang kita cari. Tapi lebih bagus lagi kalau bisa tembus 50 juga sih. Tapi ya, pelan-pelan lah, kita kerjakan satu per satu PR-nya. Jadi, sebelum sampai ke situ, kita harus proceed with caution. Dan overall, cryptocurrency market, not bad. Ethereum naik 5%, lalu Cardano ini basically sideways, 0,12%. XRP juga ya, 1%-an. Lalu juga mungkin yang lumayan signifikan adalah AFAX. AFAX naik 4,78%. Nah, jadi kurang lebih seperti itu gambaran market-nya. Dan, apa, not that bad overall. Tetapi, kita tetap harus masih caution. Karena, baik lagi, BTC masih belum menyelesaikan, bukan menyelesaikan, karena masih tes terbesarnya masih ada di depan. Yaitu adalah MA20 di Delhi. Oke, dan berita yang lumayan bagus dari Rusia. Di mana, Russian government atau pemerintahan Rusia setuju untuk roadmap untuk meregulasi cryptocurrency. Ya, jadi, seperti yang kita bisa lihat, kalau kemarin, beritanya lebih ke Putin sendiri. Tetapi, ternyata sekarang lebih jelas lagi bahwa yang setuju untuk meregulasi kripto bukan hanya Putin saja. Tetapi, overall, Russian government. Jadi, kita bisa lihat, government ministries and other official bodies agreed on principles for future crypto regulation. The Bank of Russia Objects. Ya, jadi, seperti biasa, musuh utama dari cryptocurrency adalah perbankan, terutama bank sentral. Kenapa? Karena, threat terbesar dari bank sentral menurut gue adalah cryptocurrency. Tentunya cryptocurrency yang legit, jangan, ya, bukan meme coins ya, seperti BTC, ETH, dan lain-lain. Nah, jadi, kita masuk ke beritanya ya. Kita bisa lihat bahwa Russian government ini berencana untuk meregulasi cryptocurrency. Dan, kemungkinan besar, regulasi ini akan diput pada akhir tahun ini, ya. Nah, jadi, itu dia, kurang lebih. Ya, dan tentunya, stance ini di-oppose oleh Bank of Russia. Yang minggu lalu, menyatakan atau mengajukan rencana untuk full ban crypto trading, mining, dan payments. Basically, seperti China, ya. Ya, dan, apa namanya, yang uniknya, yang uniknya adalah, simple banget sih sebenarnya, regulasinya. Cukup mirip seperti di Amrik, dan lain-lain. Adalah, mereka KYC, lalu ada anti-money laundering, ya. Dan juga, basically, rules untuk cryptocurrency platform. Jadi, ya, quite simple. Ya, dan menurut gue, itu jauh lebih masuk akal untuk satu negara. Karena, seperti yang kita lihat, China tentunya hilang banyak uang saat dia nge-ban cryptocurrencies, in general. Ya, mining, trading, dan kawan-kawannya. Nah, sementara, kita lihat, Rusia sepertinya lebih bijak. Ya, pemerintahan Rusia lebih bijak. Dan, seperti yang kita lihat, Putin bahkan ngomong spesifiknya mengenai crypto mining, BTC mining, gitu ya. Itu, Rusia punya edge. Ya, dia punya edge, karena dia banyak surplus energi. Ya, jadi kita lihat, Putin mungkin adalah seorang leader yang lebih, apa ya, lebih nggak terlalu, apa ya, nggak terlalu komunis Cina mungkin sekarangnya, apa, ironisnya, gitu, kesannya. Ya, di mana kalau Cina tuh sangat benci sekali, ada kekuatan di luar kekuatan pemerintahan mereka. Sementara, kalau Putin mungkin malah masih melihat keuntungan dari kalau mereka mengadopsi cryptocurrency in general, ya. Nah, jadi kita bisa lihat, sekali lagi, yang kesannya cukup setuju dengan regulasi ini, ternyata cukup banyak. Ya, ada Ministry of Finance, Ministry of Economic Development, General Prosecutor's Office, Rosfin Monitoring, ini tuh untuk, ini ya, combat money laundering, Federal Tax Service, dan lain-lain. Jadi, rata-rata pemerintahan Rusia cukup setuju dengan adanya regulasi. Ya, kenapa ya, jujurnya ya, pasti karena mereka dapet uang dong, regulasi, nanti ada tax, dan lain-lain. Yang satu-satunya bisa dibilang yang opposition adalah Bank of Russia. That's it. That's good news. Artinya apa? Kemungkinan besar akan terjadi sesuai dengan yang Putin katakan kemarin. Ya, jadi ya, mereka akan regulasi dan nggak ada ban. Which is good. Karena kalau sampai Rusia nge-ban, kita tahu bahwa hash rate Bitcoin akan jatuh lagi. Dan kalau hash rate Bitcoin jatuh lagi, ya, kalian tahu apa akan terjadi? Ya, karena ada korelasi kuat antara hash rate dengan harga Bitcoin. Gitu, ya. Nah, jadi, sebenarnya KYC-nya quite simple. Seperti yang gue bilangnya, baik lagi, gue ulangi lagi. Ya, kalau buat orang yang gagal untuk declare cryptocurrency mereka, akan bisa di penjara, dan kawan-kawannya lah. Seperti biasa, basically seperti di Amrik. Gitu, jadi, nggak neko-neko kok sebenarnya secara regulasinya, ya. Dan, apa namanya, ya, untungnya gitu, yang gue suka adalah hanya Bank of Russia saja yang cenderung nyeleneh sendiri, ya. Berarti satu lawan banyak. Ini diri harusnya, ya, harusnya yang menang adalah, ya, Government of Russia, gitu. Tetapi di waktu bersamaan, Rusia sedang dalam masa-masa kritis juga, karena ada kemungkinan besar dia akan menginvasi Ukraina. Nah, jadi, it's a bullish news untuk ini, tetapi kind of bearish for this one. Loh, kenapa bearish? Karena gini, guys. Kalau sampai terjadi invasi, invasi terhadap satu negara, gitu ya, dan negaranya bukan negara kecil yang kita nggak pernah dengar, Ukraina, ya. It's quite a big country, gitu. Sampai kan kalau sampai Putin benar-benar invasi Rusia, eh, sorry, invasi Ukraina, ya, ekonomi di Eropa akan gonjang-ganjing. Dan tentunya seperti yang kita tahu di era globalisasi ini, kalau Eropa gonjang-ganjing, kita pun yang di Asia, Asia Tenggara akan kena juga. Karena kenapa? Ya, globalisasi. Ekonomi dunia sudah sangat seperti nyatu, gitu. Ada yang satu berantakan, yang lain ikutan ketarik, gitu. Ya, buktinya apa? 2008, kita lihat. Krisis cuma di Amerika Serikat, tapi sampai Eropa, bahkan sampai Indonesia pun kerasa krisisnya, ya. Jadi, semoga saja yang ini bagus, ini dibatalkan, ya, si invasinya tentunya, ya. Jadi, kurang lebih seperti itu, dua-duanya dari Rusia pada hari ini, beritanya, ya. Oke, dan sekarang kita masuk lagi ke chartingnya. Dan pada hari ini, sesuai dengan request, ya, ada yang request XRP, cukup banyak yang request XRP dan DOT. Jadi, gue akan masukin lagi, ya. Nah, for now, kita bisa lihat bahwa Bitcoin, tentunya seperti yang kita bahas tadi di depan, not bad. Tetapi, belum selesai. PR-nya masih jauh sekali dari selesai, ya. Di mana kita tahu yang menjadi monster yang paling menyeramkan untuk BTS-nya sekarang adalah MA20 di daily. Terakhir dia kena di sini, kita dengan lihat dengan luar biasa kejamnya, MA20 menampar Bitcoin sampai, wah, lihat ya, jatuh seperti ini. Tetapi, ya, kita bisa lihat bahwa perbedaannya apa. Nah, di sini, RSI dia, ya, apa namanya, kita udah sempat drop sangat dalam, gitu, kesannya, ya. Sampai di sini titik berapa, nih? 20-an, ya, 20-an atau 19 bawah, lah. Eh, atau 19 atas, sorry. Nah, sekarang, semoga saja dengan deep ini, Bitcoin bisa menemukan, ya, bottom mereka, basically, ya. Jadi, PR-nya quite simple sebenarnya untuk BTS, ya. Tembus, 20, ke-reject 50, nggak apa-apa. Tapi, terpantu lagi di 20, menjadikan 20 sebagai support. Nah, good news-nya apa? Di 4-hourly chart-nya dia mulai menembus MA50 dan 20. Dan yang lebih bagus lagi apa? Dia langsung retest di sini, ya. Jadi, kemarin dia tembus, retest, dan mulai naik, ya. Semoga saja 20 dan 50 di 4-hourly chart mulai menjadi support untuk Bitcoin. Dan PR-nya untuk di 4-hourly chart adalah, ya, dia trading di atas dari sini, di atas dari 38 dolar. Karena kenapa? Kalau dia mulai bisa tembus dari sini, artinya secara struktur, dia menembus previous high dia. Di mana previous high adalah resistant, tentunya, ya. Jadi, itu PR-nya quite simple, ya. Kalau bisa dia trading di atas 38 ribuan. Dan, apa namanya, overall seperti itu untuk Bitcoin. Dan mumpung kita baru mulai DCWT ini, gue ingatkan bahwa DCWT ini bukanlah financial advice. Dan, apa, yang lebih penting lagi juga, ini bukanlah bagi-bagi sinyal. Tujuan dari DCWT adalah untuk membiasakan para subscriber gue untuk bisa charting sendiri, membuat analisa sendiri. Anehkan lu udah mulai bisa charting. Ya, sebenarnya gue saranin buat masuk ke grup. Di grup kita bahas. Banyak yang nanya, Bang, udah bener belum bang? Nih, cara analisa gue atau cara TA gue. Nah, di situ kita bisa diskusi, ya. Jadi, kurang lebih seperti itu untuk gambaran dari apa itu sebenarnya DCWT, ya. Oke, dan selanjutnya, Atom. Kita bisa lihat bahwa Atom kemarin, Nah, well, dia akhirnya retest lagi MA200. Jadi, buat kalian yang sudah pasang buy limit kemarin, ya, udah kena harusnya. Sekarang posisi hijau sih, tekniknya dari situ. Tetapi, kita bisa lihat bahwa still not out of the woods. Ya, masih kind of dangerous. Walaupun kemarin dia close-nya nggak dibawa dari sini sih, tapi, ya, balik lagi. Jadi, PR utama untuk Atom, simple. Ya, dia harus bisa menahan MA200 sebagai support. Kalau dia bisa menahan MA200 sebagai support, that's really good for Atom atau Kosmos, ya. Ya, jadi, ya, balik lagi, ya. Ini kadang-kadang skenario yang bikin serem, gitu ya. MA20 ini terlalu sering menjadi mimpi buruk bagi satu aset, ya. Dia ke-reject di 20 dan boom, kapitulasi. Jadi, makanya kenapa gue bilang PRBTC ini masih sangat penting, ya. Dia bisa menembus MA20, ya. Nah, jadi untuk Atom, balik lagi. Supportnya ada yang, apa, support besarnya ada di MA200 di Delhi. Itu, dan buat kain yang mungkin kemarin lupa pasang, bisa aja update di sini. Itu di MA200-nya itu di 28 dolaran, ya, kurang lebih dari dari situ. Tapi please charting lagi sendiri juga, karena tentunya angkainya akan berubah sesuai dengan namanya Moving Average, ya. Dan selanjutnya, di 4-hourly chart-nya kita bisa lihat bahwa kemarin dia sebenarnya kreject oleh... Eh, bukan kreject lah. Lebih tepatnya kemarin-kemarin itu, pada tanggal 25 Januari, dia itu ke apa ya. Dia kurang momentum. Dia berhasil tembus semua ini, tetapi breakdown lagi. Ya, dia breakdown lagi. Dan sekarang yang menjadi musuh utama kembali lagi, MA20. Ya, seperti biasa, MA20 ini seringkali menjadi musuh utama atau resisten utama di satu aset tertentu. Nah, semoga saja dia pelan-pelan bisa mulai tembus 20 dan 50 lagi. Kalau sampai dia gagal tembus 20 di 4-hourly chart, dipukul lagi, siap-siap ada kemungkinan resisten selanjutnya adalah di sini. Di 26 dolar lebih 61 sen. Plus ada korelasi juga dengan MA200 di daily, gitu. Jadi, kurang lebih seperti itu untuk Atom. Sekarang masih lebih ke, ya... Kita lihat apakah dia bisa mempertahankan dua support ini atau tidak. Kalau bisa, that's really good. Dan tentunya, tapi sekuat-kuatnya dia menahan dua support ini, kalau BTC kembali memble, ya kembali lagi turun, ya siap-siap bisa tembus. Jadi, tentunya ada di dua situ kuncinya. Apakah dia bisa bertahan? Dan juga apakah BTC bisa lanjut lagi naik atau tidak. Kalau bisa lanjut lagi naik, menurut gue, dengan mudah Atom bisa pantul lagi dari sini. Oke, dan kita masuk ke Phantom sekarang. Kita bisa lihat Phantom, not bad, not bad, ya. Jujurnya yang gue takutkan kemarin itu Phantom akan melakukan movement seperti ini. Dia breakdown, dan membuat lower low. Membuat lower low, dan dia harus ngetes lagi sama 200, which is bad, gitu ya, kalau sampai seperti itu. Tapi, untungnya enggak, ya. Jadi, kalau kita bisa lihat bahwa Phantom ini sebenarnya, dulu ya, dia di awal-awal tahun, dia salah satu aset yang memiliki momentum yang cukup bagus. Volume lumayan besar, dan dia terus membuat higher high, higher low, higher high, higher low. Dia terpantul di support-support yang cukup baik, ya. Tetapi, baik lagi semua ini ngedrop setelah di sini. Padahal kemarin, ya, di tanggal 16 Januari ini, dia membuat close daily tertinggi sepanjang masa, ya. Sebenarnya very bullish. Tapi baik lagi ngedrop, karena ya, drop ini disponsori oleh Bitcoin, ya. Bitcoin pada tanggal seginian ngedrop, dan Phantom mau tidak mau ikutan ketarik, gitu. Ya, jadi, ya, itu dia, makanya kenapa kalau gue pribadi sih gini? Lebih baik, sebijak-bijaknya kita adalah averaging, yang pertama, jangan all in. Dan yang kedua adalah, apa namanya, kita jangan terlalu deterministic, gitu. Apalagi dengan data-data yang bisa dibilang sketchy, gitu. Ya, data-data sketchy seperti apa? Oh, saya ada grup whales, ada grup apa yang bilang, oh, di sini, ya, di sini, para whales akan akumulasi di sini. Tetapi, akhirnya enggak, tembus lagi dan bilangnya geser lagi, geser lagi. Geser lagi, gitu. Jadi, ya, ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya, lebih baik pelajari TA, ya. Lalu kita analisa sendiri. Analisa sendiri dengan TA yang oke, menurut gue akan selalu lebih baik dibandingkan kita ngikutin, ya, yang ngikutin beberapa channel, gitu, ya. Atau apa, ngikutin beberapa telegram group, yang whales, dan lain-lain, ya, yang bilang akumulasi di sini. Karena permasanya gini, bahasanya sebenarnya, lebih ke bahasanya, ya. Kalau ngomong, oh, akumulasi di sini, oke-oke aja. Tapi permasanya ada apa? Wah, lihat, bayakan di sini. Dan pasti akan begini, karena kita akan menggerakkan, ya. Jangan ikutan yang gituan, lah, pokoknya intinya, ya. TA dan averaging. Ya, that's the best way, menurut gue. Ya, jadi kurang lebih seperti itu untuk Phantom. Dan PR-nya, ya, kurang lebih sama seperti kemarin lagi, ya, di sini, saat dia ngedrop di sini. Tembus lagi M50, dan kembalikan M50 sebagai support, ya. Jadi seperti itu, step by step aja. Oke, dan sekarang kita update mengenai Polkadot, ya. Karena ada beberapa kemarin yang nanya, gimana bang, Polkadot? Kita bisa lihat bahwa Polkadot adalah salah satu aset yang cukup ngedropnya parah, ya. Cukup ngedrop parah, dan basically nyaris balik lagi ke daerah Mei kemarin, ya. Jadi, bisa dibilang dia secara TA cukup mirip seperti Bitcoin, kalau kita lihat overallnya, ya, lihat nih. Bentuknya, rada mirip, ya, nyaris balik lagi ke titik awal waktu drop Mei. Dan Polkadot tentunya sekarang, kalau kita lihat di weekly juga, ya, dia sudah tembus 50 dan 20 jauh, ya, sebelum. Ya, basically dia udah mulai tembus tuh dari Desember, ya. Dan, apa namanya, tentunya, ya, dalam masa-masa seperti ini, kita bisa lihat struktur, ya, struktur. Jadi, apa namanya, for now, ya, the worst case-nya, ya, siap-siap aja ada kemungkinan bisa sampai ke sini. Ya, ya, yaitu ke 10 dolaran. Which is, kalau di BTC itu di 30 ribu, ya, BTC di 30, ya, tepatnya nggak 30 sih, tepatnya 29-an lah di daerah sini, ya. Worst case-nya bisa sampai situ. Dan DOT pun kurang lebih, ya, worst case-nya bisa sampai situ, ya. Tetapi, kalau sekarang kita lihat, dalam beberapa hari terakhir, tepatnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, dia cenderung di daerah sini. Ya, cenderung di daerah sini. Dan, apa namanya, di 4 hourly chart-nya pun kita bisa lihat, dia cenderung sideways, ya, sideways. Dan, yang menjadi resisten utama sekarang adalah di MA50, ya. Jadi, kalau dia mulai bisa tembus 50, ya, itu mulai pertanda-pertanda baik. Tetapi, secara TA sekarang, it's not looking too good for Polkadot, ya. Jadi, PR-nya yang sekarang paling simple untuk Polkadot adalah mulai close di atas MA50 di 4 hourly chart. Ya, itu start lah, minimal start for DOT. Dan, setelah itu, tentunya, kalau dia mulai bisa menebas high di sini, ya, artinya apa? Dia mulai menunjukkan ada momentum. Tapi, baik lagi, gue ingatkan, volumenya masih turun terus. Jadi, ya, kita nggak tahu. Makanya, lebih baik kita lihat dulu apakah dia bisa mulai tembus 50 dan mulai membuat higher high dan higher low. Ya, jadi, kurang lebih seperti itu untuk Polkadot. Tetapi, sekali lagi, gue ingatkan, kalau untuk Polkadot sih, gue secara fundamental cukup yakin. Jadi, kalau gue pribadi, Polkadot akan gue hold terus. Walaupun sampai kesan dia jatuh ke 10 dolar pun, gue akan tetap hold. Kenapa? Baik lagi, fundamental. Buat kalian yang belum nonton mengenai apa sih fundamentalnya Polkadot, kenapa gue cukup yakin secara proyeknya, gitu ya, boleh kalian tonton di playlist crypto gue, ya. Jadi, kurang lebih untuk Polkadot seperti itu. Oke, dan selanjutnya kita masuk ke AFAX, ya. Dan, good newsnya for AFAX, dia berhasil close di atas MA200 di Delhi. Tapi, bisa lihat kemarin itu MA200 itu di 66,49. Dan, dia close di 67,05. Berarti, sangat tipis. Tetapi, minimal apa? Dia tetap close di atas dari MA200. That's the good news. Tapi, ya, jadi PR-nya sebenarnya quite simple, ya. PR-nya adalah dia harus bertahan di atas 200. Sideways dulu nggak apa-apa. Yang penting, jangan close lagi di bawah, ya. Dan, setelah kalau itu PR-nya sudah selesai, ya. Kalau dia bisa, ya, minimal terus lagi itu pelan-pelan. Dia naik turunnya dekat-dekat sini, gitu ya. Nah, selanjutnya adalah jangan sampai digampar lagi oleh MA20. Karena kita lihat MA20 semakin mendekat, ya. Dia semakin mendekat. Jadi, kalau sampai 20-nya kembali lagi menampar, ya. Siap-siap, ya. Kalau dia tertampar lagi dan membuat lower low terutama, ya. Uh, siap-siap kita ada kemungkinan bisa mengunjungi MA50 di weekly. Which is di 49,41. Atau kalau mau lebih gampang, di 50 dolar, ya. Jadi, kurang lebih seperti itu. Dan tentunya ini semua masih sangat-sangat-sangat sekali ditentukan oleh Bitcoin, ya. Kalau Bitcoin bisa mulai stabil dan dia mulai bisa up minimal, ya. AFAX menurut gue akan jauh lebih mudah untuk mempertahankan support, gitu. Jadi, for now kurang lebih seperti itu. Ya, jadi major support-nya atau major, ya, price range-nya adalah di dekat-dekat 200 ini. Yang juga ada confidence dengan Fibonacci support. Karena kalau kita lihat di weekly, main support dari AFAX adalah, ya ini, Fibonacci saja. Dan struktur, kalau mau dibilang juga, ya. Di sini kita bisa lihat ada terpantul di daerah sini, ya. Jadi, kita bisa lihat di market itu selalu ada pengulangan, ya. Nggak sama purchase, tetapi ada pengulangan. Makanya kenapa ada teknika analisis? Karena pengulangan itu kita bisa lihat. Ya, walaupun nggak 100%, tapi kita bisa lihat polanya. Seperti itu, ya. Jadi, gue ulangi lagi untuk AFAX. Andaikan dia mulai sampai membuat lower low lagi, siap-siap ada kemungkinan dia bisa sampai di MA50. Nah, lower low itu seperti apa? Dia close daily di bawah dari sini. Ya, di bawah dari sekitar 59 dolaran. Ya, jadi harapan kita adalah dia berhasil tetap mempertahankan MA200. Dan jangan sampai terpukul atau digampar oleh MA20, si tukang pukul. Oke, dan sekarang kita masuk ke Matic. Kita bisa lihat bahwa Matic juga sama kurang lebih seperti AFAX, ya. Berhasil tembus MA200. Tetapi Matic lebih good news, ya. Karena kita bisa lihat bahwa dia tembus MA200-nya lebih tinggi dibandingkan dengan AFAX. Jadi, kemarin MA200 itu di 1 dolar lebih 62 cent. Dia close di 1 dolar lebih 67 cent. Ya, which is, ya, kalau kita lihat secara visual juga dengan lebih gampang, ya, dia lebih tinggi close-nya. Ya, ini tipis banget, ini lebih tinggi. Nah, sekarang PR-nya basically the same seperti AFAX, ya. Seperti yang kalian lihat di video gue kemarin. Sekarang AFAX dan Matic secara price action sangat mirip. Kita lihat, ya, sama-sama sedang berjuang mempertahankan MA200. Atau lebih tepat, ini bukan mempertahankan, ya. Lebih tepatnya mereka berjuang untuk berebut siapa yang akan menguasai MA200. Ya, peperangan antara Bulls dan Bear, ya. Nah, jadi PR-nya otomatis sama. Bertahan di atas 200, dia konsolidasi dulu nggak apa-apa sideways. Yang penting apa, jangan sampai digampar lagi oleh MA20, ya. Karena kalau di Matic, dia bisa dibilang, ya, sama, ya, kalau sampai itu, ya, ke 50 drop-nya, ya. Tapi untungnya kalau untuk Matic, 50-nya lebih dekat dibandingkan dengan AFAX, ya. Si Matic ini MA50-nya sudah lebih dekat, ya. Kalau kita lihat nih, AFAX, MA50-nya lebih jauh. Matic masih lebih oke, lah, dekat, ya. Jadi, kurang lebih seperti itu untuk Matic, ya. Dia harus PR-nya basically sama perci seperti AFAX. Oke, dan selanjutnya XRP, ya, karena ada yang nanya. Kemarin, ya, XRP, balik lagi, dia masih sangat-sangat flat. Dan lucunya ini bahkan lebih flat lagi dibandingkan dengan, tadi apa ya, dot, ya. Ya, mirip lah, mirip, dot dengan XRP. Sama-sama flat, ya. Dan kalau kita lihat, volumenya pun, ya, cenderung stabil sih, sebenarnya cenderung stabil, ya. Tapi, ya, di 4-hourly chart-nya pun kita bisa lihat dengan jelas, basically, almost the same. Lihat ya, ini XRP, ini dot. Ini XRP, ini dot. Almost the same, ya. Jadi, otomatis PR-nya kurang lebih sama. Ya, dia harus tembus MA50. Tembus MA50, close di atasnya, dan mulai bisa menebas higher, apa, posisi high di sini, ya. Karena kenapa? Kalau dia mulai bisa menebas atau close di atas dari high di sini, dia membuat apa? Higher high. Dan kita tahu, membuat higher high adalah resep awal untuk satu aset bisa universal, gitu. Ya, walaupun kalau mau dibilang banget, awalnya banget sih, bisa dibilang sideways dulu. Ya, seringnya, seringnya sideways dulu. Walaupun bisa aja ada V-shape recovery, tapi, ya, kalau mau ngomong lebih common-nya sih, dia ada sideways dulu, baru naik lagi. Alias, dia membuat daerah demand, gitu, kesannya, ya. Jadi, kurang lebih seperti itu untuk XRP, ya. PR-nya, basically, sama seperti dot. Dia harus mulai close di atas 50 dan membuat higher high, ya. Alias, lebih tinggi daripada high di sini, yaitu di sekitar 0,64 set. Nah, selanjutnya, kalau untuk XRP, mungkin yang menjadi satu daya tarik ke bawahnya lagi adalah SEC, ya, SEC. Apabila SEC ini terus berkepanjangan, ya, tentunya akan sulit untuk XRP untuk lanjut ke atas. Tetapi, gue ingin ingatkan bahwa sebenarnya secara fundamental, XRP is good, ya. Partnership mereka luar biasa. Dan juga bisa dibilang, dia ada real use case. Ya, ada real use case. Tetapi, karena SEC ini menjadi satu duri dalam onak untuk XRP, ya, kita bisa lihat harga dia cenderung drop terus. Bahkan, waktu kemarin Bitcoin dan lain-lain mulai nge-pump pun, dia cenderung nggak terlalu sekuat yang lain. Karena apa? Mau tidak mau, itu adalah resiko dari investing di XRP. Yaitu adalah regulatory, apa namanya, regulatory risk, gitu. Di mana, ya, mereka sedang dicecar oleh SEC, gitu, ya. So, tentunya apabila SEC sudah kalah, that's gonna be really, really good for XRP. Jadi, itu sebenarnya, apa ya, apa yang kita bet on dari XRP. Apabila SEC kalah di court dan benar-benar XRP ini atau Ripple, lebih tepatnya, sudah dipastikan bahwa mereka yang benar, menurut gue, XRP bisa menjadi salah satu aset yang returns-nya bisa luar biasa besar, gitu. Apalagi kalau sampai dia sudah mulai di-release di beberapa exchanger, gitu ya. Karena kita tahu banyak exchanger yang men-release XRP karena permasalahan regulasi ini, ya. Jadi, ya, ini sebenarnya sangat menarik, ya. Apabila XRP atau tepatnya Ripple bisa benar-benar menang, potensi dia untuk return besar itu amazing, gitu menurut gue. Tapi, ya, ya, kalian harus timbang-timbang juga dengan resikonya, for now. Karena, seperti yang kita lihat, ya, 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 lumayan seru, ya, secara TA-nya. Oke, guys, sekian dari segmen Daily Charting with Toshi. Apabila segmen ini bermanfaat, boleh share dengan teman-teman. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, dan see you on the next videos. Terima kasih.